tidak ada youtuber yang mereview makan nasi jinggu jadi saya adalah satu-satunya orang Jawa Tulen yang mereview nasi jinggu Yosi Lope love banget Assalamualaikum Wr Wb balik lagi di youtube channel Yosi Lope yang love banget kok iso mas ya karena apapun yang Yosi Lope lakukan pasti love banget ini aku mau ngajak kalian ngajak nasi jinggu tapi ini beda ini nasi jinggu bener-bener beda kita langsung aja menuju ke warungnya nah seperti biasa aku mau makan dulu aku di tempatnya di Val aku di tempatnya di Val mau makan dulu oke pemirsa ternyata Bunda Olive lagi nelpon jadi aku mau makan nasi jinggu disini permisi om ya jadi kenapa aku milihnya disini karena anure karena disini ada yang beda apa yang beda iya ada yang beda jadi tidak ada nasi jinggu yang kayak gini kita langsung liat nah oke ke pemirsa jadi aku pilih nasi jinggu jinggu binal ayam pedas ini ayam pedas ini ayam pedas sama kuahnya pemirsa nah ini kuah ceker ayam sama labu gitu antara labu apa rambus aku gak paham jadi pakai bumbu genep kalau di Bali ya bumbu khas Bali nah ini yang bikin enak ya mis kita langsung coba aja nah ini lorak ini jeningnya nasi jinggu jadi lauknya begini tuh ada sambal ada mie ada ayam sama serondeng serundeng gitu kan di tiap-tiap daerah beda penyebutannya serondeng serundeng sahur kalau di Bali Bali sahur namanya nah kalau ini kuahnya maaf ya orek ya suara ini agak berisik karena pas di pinggir jalan di cekernya ini bener-bener enak jadi kalau habis makan pedas habis itu kuahnya itu love banget tidak ada youtuber yang mereview makan nasi jinggu jadi saya adalah satu-satunya orang Jawa tulen yang mereview nasi jinggu kalau di Jawa kan ono nasi kucing kalau disini namanya nasi jinggu seperti itu untuk ayam aku macam-macam kadang di suwir-suwir kadang di mumpu merah di crispy ini di goreng goreng tepung kayak enak jadi buat kalian yang baru pertama kali merantau ke Bali atau liburan ke Bali tapi low budget ini recommended banget 5 ribu tapi cukup untuk isi perut cuma kuahnya kurang asin didik karena aku seneng asin kebetulan yang jual ini saudara-are jadi setiap lewat sini mampir kalau dapat saudara-sini pasti mampir ayo yang tinggal di Denpasar rangkat tangannya nasi jinggu aku macam-macam kan kalau dulu itu kebanyakan aku punya sapi ayam babi tapi kalau sekarang bermacam-macam sampai ikan laut si aneka jenis ikan laut itu banyak ada cumi ini ada udang ini macam-macam lah pokoknya dan disini uang free wifi kayak misalnya kamu habis makan pulang terus gak ada kendaraan naik gojek bisa minta password wifi disini terus disini juga ada musiknya cuman tadi aku minta berhentiin takut kena copyright seperti itu kemarin kan kemarin itu Alhamdulillah rehat sampai terjeki dikasih makanan sama temen jadi dia tuh beli pizza banyak banget sampai 10 bok jadi tak pagi-pagiin aja ke tetangga-tetangga kosku tak tak hanya dia dapat terjeki banyak kemarin buahnya buahnya maknya ini kok paling erang biar ini gak mau dishooting iklim yang bikin segar jadi ada rambu saya apa labu terus dikasih ceker mantep pas panas-panas kepedesan makan ini tambah nikmat ini pemirsa ini pemirsa sini wal ya Allah padahal di sebelah ada dagang sate loh aduh enak emaknya sate ayam sate kambing ada ibu oke pemirsa jadi saatnya membayar karena ini juga ngejar waktu jadi ya gitu aku mampir ke sini itu cuma makan habis itu pergi makan habis itu pergi ini juga dia mau pulang pemirsa dia mau pulang ke jawa dia mau menikmati bulan kuasa di jawa berarti kan uangnya udah banyak coba kita langsung bayar aja jadi dia ini mau pulang tapi gak tau kapan gitu pemirsa makanya aku mau tanya dulu gak tau sih antara aku mau titip-titip sesuatu atau enggak tapi kemarin mau titip ke mbak nova tapi barangnya gak ada jadi aku mau beli itu loh pemirsa holdernya hp biar cinta kalau nonton itu gak dingklu air seperti itu jadi aku rencananya mau nitip gitu tanggal pira kamu mulai berarti berarti mari nyepi mari nyepi dia mulai jadi aku kan puasanya tanggal berapa sih 22 puasanya tanggal 22 jadi sekitar 4 hari habis puasa 4 hari puasa dia langsung pulang gitu yang gak tau lah aku nanti jadi nitip atau enggak ya jelas gimana ya pemirsa pengen juga mau pulang tapi kebutuhan masih banyak jadi mustahil aku mau diem diem di Jawa itu mustahil gitu apalagi bulat 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 coba selaku mau pamit oke pemirsa aku pamit undur diri karena aku juga mau ke masjid dulu masjid kan disini deket sini jadi ya wes tanggal 26 kan masih atur ya siapa tau aku aku juga rencana mau nitip nitip tapi gak tau yaudahlah aku mau pulang dulu ya wes pemirsa maturnumut buat kalian semua yang udah nonton dukung terus youtube channel Yosilope yang love banget ini ya wes sampai jumpa lagi aku pamit undur diri mudah-mudahan video ini bermanfaat ini aku mau kerja lagi pemirsa kerja lagi sampai malam karena masih berjuang untuk mempes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati